Sebagai lumbung pangan nasional, Sulawesi Selatan tengah mempersiapkan musim tanam dan musim hujan di bulan Oktober hingga Desember mendatang. Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Zudan Arif Fakrullah pada Rabu 25 September di Kota Makassar, mengatakan pemerintah Provinsi Sulawesi melalui Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan atau TPH Bun tengah membagikan bibit, alat mesin pertanian atau alsintan, dan mempersiapkan sumber daya manusia atau SDM untuk menyambut musim tanam ini. Ada penyuluh, ada pengendali organisme penggambu tanaman, dan teman-teman semua kepala dinas yang terkait dengan pertanian perkebunan kita hasilkan. Untuk mulai memasuki musim tanam Oktober sampai dengan desa kera. Kita harus segera bergegas, karena waktu nggak bisa menunggu kita. Ya, harus kita persiapkan baik bubuknya, bibitnya, kemudian alsintannya, dan obat-obatan untuk membasmi hama-hama tanaman. Sementara itu, Kepala Dinas TPH Bun Sulawesi Selatan, Imran Jauhsi mengatakan, Petani perlu menunggu musim tanam, sebab Sulsel memiliki sekitar 44% sawah tada hujan, sementara sawah irigasi sebanyak 56%. 44% inilah yang menunggu hujan turun. Nah, kalau hujan turun yang dulu-dulu itu kita sebut off-mark, Oktober sudah hujan, ini kan kemungkinan bergeser ya, kemungkinan nanti di November atau Desember. Nah, oleh karenanya di September ini, Oktober ini, kita manfaatkan untuk semua yang namanya bantuan-bantuan perpumpaan untuk pemerintah penanaman. Alhamdulillah saya kira, Kementerian Pertanian sejak setahun ini kan memang sudah banyak sekali bantuan-bantuan yang dikasih perpumpaan, pertimpaan, dan sebagainya. Imran juga mengatakan, pompanisasi sangat penting dalam persawahan, utamanya untuk mengantisipasi dampak musim kemarau berkepanjangan. Ia menyebut, dari 6.000 pompa air di Sulsel, sekitar 80% atau lebih dari 4.000 pompa sudah terpasang. Pihaknya juga bekerja sama dengan TNI untuk membuat sumur bor di 1.000 titik dengan kedalaman 70 meter yang ditargetkan rampung di bulan Oktober. Upaya tersebut diharapkan dapat membantu pertanaman di Sulsel. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Sintia Krishna, Kantor Berita Antara, menguartakan. Terima kasih telah menonton!